Terima kasih. Tidak tertular lewat udara. Jadi penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang mendular melalui doplet infection. Doplet infection tidak melalui udara. Jadi harus dekat jarak tertentu 1 meter atau 1,5 meter atau 2 meter. Oke, jadi ini dusta teman-teman. Virus corona tidak tertular melalui udara. Oke, ini ada satu lagi yang juga banyak beredar yang tadi disebutkan oleh Mas Agus. Bawang putih dan jahe obat ampuh untuk corona. Nah, bukan obat. Fakta atau dusta? Dusta. Enggak, mungkin karena salah persepsi gitu. Karena gitu, kalau obat-obat rempah itu atau kurkuma itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Sebenarnya semua makanan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, tapi kalau dibilang obatnya, kalau sakit, kalau kena corona, menunggu jahe, jadi sembuh itu dusta ya? Jadi itu dusta teman-teman. Meningkatkan daya tahan tubuh ya? Tetapi bukan obatnya. Ini juga, ini dok. Ini fakta atau dusta? Virus corona menular melalui tatapan mata. Mata najuwa. Tatapan mata. Karena hoknya aneh-aneh teman-teman, termasuk salah satu ini. Tatapan mata bisa dok? Iya, kalau dekat sekali, kalau benar-benar batuk ya bisa gitu. Lagi batuk. Tapi kalau gak batuk ya gak bisa begitu. Yang jelas dari infrared matanya mau seperti apa, tidak ya? Dusta begitu. Jadi ini dusta, baiklah ini dusta. Terima kasih dokter. Pamul, ada banyak harapan negara akan bisa mengatasi persoalan ini? Oh pasti, saya pastikan negara bisa mengatasi ya. Jangan khawatir. Untuk itu kita tidak perlu panik ya, tetapi kita perlu waspada. Itu cara yang harus dilakukan untuk menghadapi dan menghindari COVID-19. Yang kedua, hindari perjalanan ke luar negeri yang berisiko COVID-19. Jaga kesehatan, gerakan masyarakat supaya kita tingkatkan. Kuci tangan dari waktu ke waktu. Sekarang juga raci cuci tangan tuh. Habis salaman, cuci tangan lagi. Ya, itu harus begitu ya. Baik, baik. Gitu ya. Oke, jangan menggunakan masker yang berlebihan ya. Nah, karena ikuti petunjuk dari BAU. Itu kira-kira pesan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muldoko. Sayang sekali waktunya sudah habis untuk semua menanggapi, tapi terima kasih banyak sudah hadir di Matanajo. Mbak Anies, Anda berharap data pribadi yang diumbar orangnya. Bisa diusut. Bisa diusut. Jadi siapapun yang mengumbar data pribadi pasien bisa diusut. Ya. Dibawa ke ranah pidana. Baik, kita tunggu itu. Kita tunggu bagaimana negara bertindak. Terima kasih banyak sudah hadir di Matanajo. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Sudah dua bulan lebih corona mengancam dunia. Tak ada alasan bagi pemerintah terbatas-batas. Berkali-kali pejabat ngomong mengenteng-entengkan, malah melulut bicara tentang perekonomian. Komunikasi yang jernih sangat dibutuhkan sekarang. Transparansi jangan sampai ditaruh di belakang. Kepanikan bisa diatasi jika otoritas bekerja sigap, perlihatkan lewat administrasi yang serba tanggap. Sudah banyak bukti pasien corona bisa pulih kembali asal kita siap mengantisipasi dan menangani. Pandemi jadi batu ujian, efektif dan efisiennya negara, cerminan birokrasi yang lapuk, ataukah bertenaga. Taruhannya langsung menyangkut nyawa kita semua, bukan sekedar neraca dagang atau derajat citra. Solidaritas warga dan kesiapan negara tak bisa ditawar lagi. Tak boleh ada politik dan ego sektoral di tengah pandemi. Dengarlah nyanyi sunyiku baik risauku Dulu terpendam, menyala dalam hayatku. Duka padamu, duka padaku, saling lebuh. Menghalau awan menduk kemanusiaan itu Seperti terang pagi Rekakan harapan, nepis kabut gelap Diatkan kunjung terkepal Bekik menebal Terjang arah Terjang arah Pagi pasti terkejar Seandainya negara ku Seru berakhir Terjang arah Perikidden